Tapi kalau kamu jual, saya pusing satu lantai Karena rakyat juga ada okrem yang kurang lajar Jadi yang dapat rumah susun dijual Dapat pasar dijual Maka yang dapat orang kaya lagi Anda mau pilih sosialis Wah, kalau kita bicara, kita lebih ketat soal gituan Tapi satu yang saya ingin kami pertengahkan Makanya Saya sudah kata-kata Saya katakan itu bukan izinkan Kami sedang minta Dinosku KM Beli 1.500 tempat Untuk bikin pasar dari sana Anda tanya sama KM Anda mau punya pahamah, mau jual, kasih tau saya Saya mau beli Kita akan bikin pasar Masih tidak cukup Kamu tanya sama KM Kami berharap Makanya jangan gunakan kalimat Mana janji Anda Saya tidak suka, Anda bilang Mana janji Anda tidak boleh keluar kalimat tadi Merti tidak? Terima kasih, Pak Sampai jumpa Enak bintang Tidak ada 주고 Pedro Pak, MRI Semoga ada Sampai jumpa Di hadiat Zenisa teksting Enak bintang Sigang Sari kata 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 Terima kasih. Dan memukul rakyat membunuh rakyat, kamu biadab. Tapi kalau rakyat membunuh aparat, seenaknya lalu dianggap itu tidak salah, kalian yang biadab. Kamu mesti jelas gitu ngomongnya gitu loh. Pak Ahok, kalau tadi Pak Ahok mengatakan ada satu kata bakar. Kita ngomong bakar-membakar lah ya. Ada data yang keluar seperti itu, ada seribu rumah terbakar di zaman Pak Jokowi dan Ahok. Bukan seperti zaman Jokowi atau saya, zaman Ahok. Mungkin depan bisa dua ribu, bisa sepuluh ribu terbakar. Kenapa? Karena PLN menyambung listrik ke rumah yang tidak ada IMB. Kamu bisa bayangkan nggak, kalau instalasi di dalam itu diserahkan kepada pemilik rumah. Bukan tanggung jawab PLN. Tapi sejauhnya PLN juga tidak bisa menyambungkan listrik ke rumah-rumah yang gubuk-gubuk, triplek-triplek. Yang tidak ada IMB, bukannya tidak ada IMB, itu di tanah negara, di tanah orang. Lalu kalau kebakaran disewa-sewakan kiosnya 250 ribu, 350 ribu. Sambungan kabel dicolok-colok. Sekarang lihat satu rumah, pasti punya kulkas. Minimal punya dispenser, punya TV. Minimal cas handphone. Handphone suami istri bisa dua atau tiga. Kalau satu colokan, dia cas. Kebakaran nggak? Kebakaran. Itu masalah. Nah sekarang salah siapa? Nah waktu kami mau menggusur rumah-rumah seperti ini, Anda bilang kami melanggar HAM. Betul kan? Anda pengamatan pintar-pintar aja. Semalam saya juga dengar di TV One. Luar biasa sekali fitnanya itu. Bisa Tultim Nur mengatakan kami membuat sumur resapan 1,2 miliar katanya. Dari mana beliau tahu data itu? Itu sumur 3 meter rata-rata 7 juta. Kalau yang lebih dalam atau sedang itu 2 juta per meter. Jadi kira-kira 50 juta sampai 100 juta. Minimal 200 juta per sumuran dalam. Jadi tidak lebih sangka itu Pak ya? Jadi dari mana? Jadi jangan membangun opini seolah seperti itu. Mana ada zaman seperti sekarang? Semua anggaran kami buka. Mana ada pejabat yang saya tantang? Periksa harta kamu, biaya hidup kamu, dan pajak yang kamu bayar. Baru kamu jagoan ngomong sama saya. Jadi tidak usah hanya ngomong gitu loh. Jangan membangun opini yang merusak. Nah saya mesti ngomong jelas seperti itu. Kalau kebakaran sekarang gimana caranya itu PLN? Kami kantornya mereka selatan. Sudah disurusin surat. PLN mengatakan selama orang mengajukan permintaan ya kami kasih. Kalau surat kebakaran bukan wilayah kami. Ya sekarang gimana? Nah kami cuma mengantisipasi. Sekarang mau air. Mau ngambil air kebakaran. Mau cegah kebakaran supaya tidak meluas. Semua jalan inspeksi sungai didudukin. Sungai pun didudukin. Cuma kita mau menggali sungai. Waktu kita menggaruh orang keluar dari jalan inspeksi 7,5 meter, kamu katakan melanggar HAM. Nah kita kejar membuat rumah susun. Membuat rumah susun supaya kamu tinggal di rumah susun. Itu pun menolak. Mengatakan minta ganti 3 juta. Makanya saya memang nenek, lu punya tanah apa? Tapi kan rumah susun juga butuh waktu kan? Itu persoalan kita disitu. Kita berusaha pindahkan orang, kasih kulkas, kasih apa aja bilang melanggar HAM. Jadi kita ini udah gak jelas. Yang kamu bela siapa? Jadi saya bilang pengamat-pengamat, silahkan kritik, kami terima. Tapi yang masuk akal gitu loh. Yang ada data yang seperti Pak Hock ya? Ya kan, jangan butuh kami itu sumbernya 1,2 miliar. Ya tangkap aja kalau gitu korupsi. Kita udah buka anggaran dari mana? Ini jangan membangun opini yang seolah-olah hebat gitu loh. Kita ada data. Semua anggaran kami bisa anda lihat di website. Semua anggaran yang ada di pemerintah provinsi bisa dipertanggungjawabkan? Anda bisa buka lihat di website. Sampai lembar ketiga. Mana ada provinsi lakon seperti ini. Semua gaji saya, saya publikasikan. Jadi itu konyok. Kalau suatu bakaran itu cuma ngomong aja. Kepatah bisa aja tambah banyak. Kenapa? Karena rumah liar tambah banyak. Waktu kita mau sikat, dia bilang melanggar HAM. Makanya cuma HAM buruk, ada yang kamu langgar. Pak Hock, sebelum anda melanjutkan aktivitas ini, kita agak cooling down sedikit, Pak ya. Kalau pagi-pagi ngobrol dengan Pak Hock, semangat membara nih. Gue mau membara. Oke, malah. Karena terus TV One juga, saya bilang jujur ya, suka mencari-cari alasan juga. Saya ngomong jujur aja gitu loh. Saya nggak suka dipolitisi, dan saya juga walaupun orang politik, saya nggak peduli sama nama baik. Saya cuma mau kerja saja. Mari kita siap, nanti kalau bilang lebih macet, ya pasti risiko lebih baik, nggak usah pilih lagi. Santai saja kok. Anda nggak usah pilih lagi kami 2017. Tapi sekarang biarkan kami kerja, silakan Anda awasi, silakan Anda kasih masukan. Kalau Anda tidak senang, ya jangan pilih lagi 2017. Anda cari lagi orang yang lebih mau kerja keras. Baik, Pak Ho. Itu aja. Baik, Pak Ho. Kita santai dulu, Pak. Santai sebentar. Saya bawa dong, selama setahun Bapak sudah berada di Jakarta. Saya mau ngetes sedikit ini, Pak. Kira-kira bahasa Betawi sudah jago atau belum, Pak Ho. Coba dong nyapa pemirsa TV One. Kira-kira... Kira-kira nggak perlu seperti itu. Kagak. Logat Betawinya, Pak. Paling nggak. Menyapas aja, Pak. Logat Betawi juga ada macam-macam. Ada logat Betawi yang mana. Kalau yang Tanah Abang, Tanah Abang mirip Melayu. Oke. Masih pakai kemana? Masih sama. Masih sama seperti Melayu. Ya kan, Anda mau niru gaya yang mana. Selamat pagi, Pak. Ya kan? Habar, Pak. Saya kira tidak perlu lah seperti itu. Terima kasih, Pak Ho. Silahkan menunjukkan aktivitas lagi. Pemirsa, kalau kita tadi sudah mendengar Pak Ho dan sudah membeberkan bahwa semua program selama satu tahun ini dianggap Pak Ho sudah berjalan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi, Anda sebagai masyarakat Jakarta yang menilai apakah Anda sudah merasakan yang namanya Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, semua program yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anda lah yang merasakan. Kami hanya mengabarkan untuk Anda. Saya akan mengembalikan ke WISU Lusantara. Ada Arifadu dan Winnie Carita dan juga sejumlah pengamat yang akan menilai bagaimana kinerja satu tahun ini yang dilakukan oleh Joko Winjenahok. Jakarta menjadi kota pengonsumsi daging anjing tertinggi di Indonesia. Kita awali kemarin petang dari Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama akan membuat regulasi peredaran penjualan daging anjing di Jakarta untuk melindungi warganya dari ancaman Radies. Pembuatan regulasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa konsumsi daging anjing di Jakarta ternyata sangat tinggi. Pemprov DKI Jakarta memaparkan fakta mengejutkan. Kota Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan warga terbanyak mengonsumsi daging anjing. Dalam satu hari setidaknya sekitar 40 ribu anjing didatangkan dari berbagai daerah ke Jakarta. Dua kota pemasok anjing terbesar yaitu Pulau Bali dan Kota Sukabumi. Menurut data Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan, dua daerah tersebut merupakan daerah endemi rabies. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama menyatakan, terkait dengan fakta mengejutkan tersebut, perlu ada regulasi khusus untuk mengatur peredaran penjualan daging anjing. Hal ini dikarenakan mengonsumsi daging anjing meningkatkan risiko terkena penyakit rabies bagi manusia. Ya, intinya gini aja, sederhana aja. Kita tidak ingin warga DKI yang mengkonsumsi daging itu terancam oleh penyakit rabies. Sapi, penyakit mulut kuku kita sudah atasi. Ternyata konsumsi anjing di Jakarta banyak. Orang juga datangin anjing yang sudah kurapan-kurapan dibakar hidup-hidup diciliritan di mana. Ya, kita nggak tahu. Bisa dari Bali, mungkin bisa dari Sukabumi, kita nggak tahu. Makanya saya bilang ini harus dikontrol. Jangan sampai orang jadi sakit karena konsumsi anjing. Anda kan nggak boleh melarang makan anjing juga, kan? Nah, saya tanya Anda, dari mana lebih mudah? Saya sih nggak makan anjing, saya bilang. Kalau Anda melarang orang makan daging anjing, itu salah nggak? pasti salah. Sama saja ada orang yang nggak mau makan sapi, loh. Sama saja orang nggak mau makan babi. Jadi susah, Anda mau menebak. Anda nggak mau makan burung darah, Anda nggak mau makan ayam, ya Anda nggak bisa. Ini kan bukan barang yang dilindungi. Cuma bagaimana kita mau lindungi orang yang konsumsi. Jangan sampai orang nggak bertanggung jawab menjual anjing yang sudah rabies, baru dimakan orang. Jadi sakit, meninggal, kasihan. Jadi urusan ada pergub, jadi urusan kelautan. Ahok juga menambahkan, selama ini peredaran daging anjing untuk konsumsi luput dari perhatian pemerintah pusat dan daerah. Padahal, menurut data Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jakarta dan Solo merupakan kota dengan warga yang terbanyak mengonsumsi daging anjing. Dari Jakarta, Nima Solihah, Oskar Gur Milang, TV One mengabarkan. Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama yang akan mengerjakan regulasi peredaran daging anjing di respon beragam. Pedagang lapor di kawasan Pramuka, Jakarta Timur memberikan komentar terkait hal ini. Jude Sihombing, salah seorang pedagang lapor di kawasan Pramuka, Jakarta Timur mengaku belum mengetahui mengenai rencana Gubernur DKI Jakarta yang akan menerbitkan regulasi peredaran daging anjing. Namun, Jude mengatakan pihaknya tidak terlalu setuju dengan rencana Ahok karena khawatir jika nantinya dilegalkan daging anjing yang dijual tak terjamin kesehatan dan kebersihannya. Jude mengaku selama ini ia membeli daging anjing dari agen langganan di Bekasi yang menurutnya telah terjamin kesehatannya alias bebas rabies. Ia pun menambahkan semua penjual lapor di kawasan Pramuka membeli dari agen yang sama. meski begitu ia tak tahu secara rinci dari mana agen langganannya mendapat pasokan daging anjing yang dijual. Dari Jakarta Dwi Suci Amalia Bowo Iman TV One mengabarkan. dan rasa kebersihan kebersihan berikan Terima kasih.